ini yang perlu digarisbawahi apabila memang yang yang begini ini sudah tidak ada sekarang di kita kan tidak ada orang mendirikan sholat jum'ah kemudian masyarakat menuduh-nuduh ini menyusun kekuatan menentang pemerintah ini kan tidak ada maka boleh sekarang melaksanakan sholat jum'ah lebih dari satu di satu desa dan mungkin inilah yang digandaki oleh Imam Dawud dia berkata ya pokoknya menurut Imam Dawud itu ya pokoknya sholat jum'ah itu ya seperti sholat lima waktu itu loh dan pendapat ini dikuatkan oleh oleh kenyataan yang dilakukan oleh orang pada waktu-waktu itu pada beberapa kurun artinya jum'ah-jum'ah itu tidak diteliti ini dari masjid yang lama kemudian menuju masjid yang baru ini sudah berapa kilometer misalnya tidak ada yang bilang begitu ya jum'atan ya jum'atan gitu saja dan ya mungkin justru itulah yang digandaki oleh asyariq Nabi Muhammad SAW Andai kata Ta'adudul Jum'ah itu memang tidak boleh tidak boleh secara asli secara zatnya maka maka pasti ada hadisnya tuh ada hadisnya walaupun satu nah ternyata kan tidak ada maksudnya tidak ada hadis yang secara jelas Nabi pernah melarang sholat jum'ah itu lebih dari satu di satu desa itu kan tidak ada gitu loh dengan inilah justru berjalan tujuan asyariq SAW itu berjalan dengan mudah pada umatnya ketika apa namanya memang mudah mudah untuk berkumpul menjadi satu lanjut syarat minimal 40 jamaah bagi keabsahan sholat jum'ah juga merupakan permasalahan khilafiyah Imam Shafi'i sendiri mempunyai empat pendapat dalam hal ini yaitu pendapat yang muktamat yang merupakan Qaul Jadid yang mensyaratkan jumlah minimal jamaah adalah 40 orang ini pendapat yang pertama dari Imam Shafi'i yang memang ini muktamat ini dibuat perdoman oleh para ulama ini memang jadi yaitu Imam Shafi'i mensyaratkan tidak boleh kurang dari 40 orang laki-laki kemudian ada tiga pendapat dalam kol-kodimnya Imam Shafi'i yaitu tiga empat atau dua belas orang yang salah satunya menjadi imam maksudnya ada yang tiga orang salah satunya menjadi imam boleh empat orang salah satunya menjadi imam boleh dua belas orang salah satunya menjadi imam itu boleh ini Qaul-Qaul Qadim yang disebut oleh ulama itu do'if beberapa pendapat Qaul Qadim ini dapat diamalkan sesuai dukungan ulama Shafi'iyah terhadapnya seperti Al-Muzani Abu Bakar Ibnul Muzir As-Suyuti Salim Al-Khudori Muhammad Nawawim Banten dan dan lainnya dalam kitab sulukul jadah fi bayanil jum'ah halaman 22 Syekh Nawawim Banten menjelaskan Imam Nawawi menjelaskan dalam kitabnya memang imam Shafi'i mempunyai empat Qaul Qaul yang pertama yaitu yang Qaul Qadim yaitu yang Qaul Muqtamad yaitu harus tidak kurang dari 40 orang gitu ya ya harus laki-laki harus mustautin dan lain sebagainya itu kemudian ada Qaul tiga lagi yaitu do'if yaitu empat orang salah satunya jadi imam yang ini cocok dengan pendapat Imam Hanafi Sahuri Al-Lais Wassani salah satun Akhadum Al-Imam Qaul yang kedua dalam Qaul Qadim Imam Shafi'i itu tiga orang boleh salah satunya jadi imam Wahaih Wahaihda Wahaihda Muafiqun Li Abi Yusuf Wa Muhammadin Wal-Auza'i Wa Abi Sa'ur yang Kaul yang ini cocok dengan pendapat Abi Yusuf Muhammad Awza'i dan Abi Sa'ur Wassalithu Isna Asyaru Akhadum Al-Imam Qaul yang ketiga ialah dua belas orang boleh salah satunya jadi imam ini Wahaihda Muafiqun Li Abi Atta Wa Zuhuri Wal-Auza'i Wa Muhammadin Qaul yang ini yang dua belas ini ini cocok dengan pendapat Robi'ah Zuhuri Al-Auza'i Muhammad Iza' Uli Mazalika Ail Madhukuru Minin Iqodil Jum'ati Bi Akhadihadih Al-Aqwalil Arba'ah Apabila ini keterangan dari Imam Nawawi Banten Apabila telah diurekan diatas bahwa melaksanakan sholat Jum'ati memakai memilih kalau-kalau itu boleh nah itu ya Fa'alal aqil at-talib ma'intallahi ta'ala min sawabihi warinduhu al-layat terukal Jum'ah maka orang yang mempunyai akal dan mencari pahala dari Allah maka tidak pantas untuk tidak melaksanakan sholat Jum'ah maksudnya wong-wong kepepet ya tetap wong wong telu misalnya ya sudah itu laksanakan sholat Jum'ah tidak boleh tidak bil-kulliyah apabila masih bisa melaksanakan salah satu dari empat kol tadi ya itu ada yang mengatakan tiga empat ya itu tadi itu ya il-arba fama masdariyatun zurfiyatun aimud datasuhu latifi liha al-adari selamat menikmati